Dia bergerak sendiri karena ketidakadilan terjadi Kalau logika rakyat ini terjadi, masif, terjadi perubahan Tapi ngeri, bisa chaos Nah ini yang saya tidak mau Justru menempuh jalur konstitusional Jangan ini Ya kalau rakyat memanggil betul keperluannya untuk perubahan Indonesia Yang intelektual, konstitusional, dan berbasis islami Ya saya siap bertarung dengan siapapun Jadi kalau nyalonnya diri, nolrak Kalau gagasan calon presiden dependen Itu kan harus masuk di RU pemilu ya Di undang-undang pemilu ya Ya makanya kita bertahap, berjuang ya Mesti ada perubahan-perubahan Mesti ke MK misalnya Kalau berkait dengan undang-undang pemilu Pasal-pasal yang berkait dengan judicial review Atau DPR-nya sendiri Kan DPR dengan presiden Yang berhak membuat hukum di negeri ini tuh Presiden dan DPR Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Jungto pasal 20 Jungto pasal 21 UUD 45 Jadi saya gak menyimpang dari itu Sesuai dengan ketentuan konstitusi Dan intelektual Insya Allah Amin, amin Sampai mana nih bang perjuangan kita Untuk yang calon presiden dependen Apakah abang udah menunjukkan judisi RU MK Pertanyaannya tidak tepat Gak perlu pertanyaan sampai mana Karena dia by doing Terus bekerja Terus bekerja Terus bekerja Oke Ya Untuk perspektifnya itu ibadah Kalau dalam Islam Sehingga Kalau Kematian menjemput Ya Dia syahid Karena sedang ibadah Amin Begitu Bang tadi kan abang bilang Bahwa Seorang presiden itu kan Ya harus mengamalkan Pancasila itu sendiri ya Salah satunya tadi Dan UUD 45 Dan UUD 45 ya Oke Dan Menurut abang Presiden kita sekarang ini Presiden Jokowi Apakah sudah melaksanakan Amanat dari pembukaan UUD 45 Itu Tersebut Yaitu visi misi Untuk Bangsa dan negara ini Dan Di sila-sila Pancasila tersebut Ada istilah kan Apakah bisa dikatakan Sudah melaksanakan Atau gagal Gagal Oke Istilahnya Jauh panggang dari api Oke Tidak Tidak Sesuai Banget gitu loh Kalau intelektualnya Tidak konstitusional Oke Pembuktian tidak konstitusionalnya Ya Empat tadi itu Dilihat dari Kebijakan-kebijakannya Oke Kan tidak ada yang kondusif Untuk Menegakkan Pancasila Dan UUD 45 Itu sendiri Jadi dia sudah Buying time 7 tahun Sayang 7 tahun Kekuasaan dia pegang Tapi Nothing gitu loh Oke Tidak ada perubahan Apa perubahan Buat bangsa Buat rakyat Dengan PPKM aja Rakyat jadi menerita Nah ada di sejahterakan Nah ada di sejahterakan Itu baru satu persoalan Dengan PPKM Belum dengan kebijakan lain Pajak Utang luar negeri 12% sekarang Dan 11% Pajak pertambahan nilai Ya justru itu Bukan 10% lagi Jadi Harusnya Kalau menurut Ibn Khaldun Yang saya pahami Masuk ke politik Ya Ekonomi Islam Ya Ekonomi Islam Tapi politik juga Itu di negara yang Memungut pajaknya Semakin tinggi Itu ciri-ciri keruntuhan negara Oke Ini pendapat dasar Ibn Khaldun itu orang kenal semua Kalau yang Baca referensi Islam Jadi Satu hal yang berbahaya Yang sedang terjadi Di negeri ini Jadi Baking time dari Satu situasi yang ada Untuk konteksnya Kehidupan kita ini Gak bisa dikejar dengan Yang tiga tahun terakhir ini Satu tahun yang terakhir ini Di 2021 aja Orang sudah Gregetan MUI aja Bilang udah pada muak MUI yang ngomong Oh ya Ada yang ngomong itu Iya Wakil ketua MUI Ngomong Udah muak Sama regime ini Cuma gak Gak berani ekspresi Saya sendiri menggugat DPR dan presiden Tapi Gugatan Iya Gugatannya saya dengar hari ini Katanya Ditolak Dengan alasan PN tidak berwenang Kan bergitu Kalau gak berwenang Kenapa Ya dia mungkin Mengurusnya ke PTUN Atau mana Atau KMK Gitu Karena kaitannya dengan DPR Itu Logikanya Kenapa gak sejauh Wah dong Hakim nasihatin Pada waktu mediasi Paling tidak Ini gak berwenang Ini Hakim Enggak Mediasi Mediasi Dilakukan Dan tiba-tiba Gak ada masalah Udah sekalinya Jalan 6 bulan Dibilang gak berwenang Kan Oon menurut saya Ya Pakai saya membuat Nota protes Ya Kepada ketua PN Jakarta Dan Tembusan ke Komisi Yudisial Ini Hakim ini harus Di Scores Bahkan Jika perlu Dipecat Ini gak Gak paham Undang-undang Itu Kan abang sendiri kan dokter ya Pak Profesor Profesor Acara pakar hukum Paham gak sih Bahwa Itu harusnya Di PT UN Paham lah Kalau di PT UN Itu Harus besiking Namanya Besiking itu Keputusan Saya Mau Mutuskan Yang mana Yang saya Mengugah Gak ada Yang saya Gugat itu Disfungsionalnya DPR Disfungsional Terhadap Pemerintah Yang harusnya Diawasi Presiden juga Ya presiden juga Disfungsional Tadi gak Menjalankan Undang-undang yang baik Atau memang sebenarnya Sistem hukum kita Tidak menyediakan Alat Atau cara Untuk Gugatan sejenis itu Bang Enggak Enggak begitu Hakim itu punya Konsep Namanya Menemukan hukum Rechtsfinding Gak bisa Hakim terus Menolak Gak bisa Ini bukan Lu apa Kerjaannya Intelektualitas Kau sebagai Hakim Apa Dimana Kau punya Kapasitas Intelektual itu Termasuk Misalnya Keputusan Hakim Tidak sejalan Dengan apa Yang abang Gugat Misalnya Menurut Hakim Presiden fungsional DPR fungsional Itu juga Kalau DPR Dan presiden Pula Saya gak main Gugat Ya misalnya Akhirnya Keputusan Hakim Seperti itu Misalnya Diteruskan DPR Sekarang Ya Pasti Menyatakan DPR Disfungsional Dan harus Fungsional Kalau DPR Fungsional Dia Panggil Presiden Dan Dinyatakan Melanggar Undang-Undang Kemudian Dibawa Ke MK MK Juga Menyatakan Demikian Karena ini Hasil pengadilan Gak bisa Dibantah Di negeri ini Negara hukum Kemudian Sidang istimewa Ganti presiden Itu yang benar Itu konstitusional Ini cara baru Ini justru Istilahnya Ruang hukum Yang Saya ciptakan Ini menarik Luang hukum Luang hukum Yang saya ciptakan Bahwa PN itu Berhak Sebenarnya Jika mereka Punya kapasitas Intelektual Yang cukup Ini gak cukup Dengan menyatakan Gak berwenang Sudah 6 bulan Bagaimana Itu presiden Dengan Caksa Agung Dan itu Gak ada surat kuasa Coba Bagaimana Kalau DPR Masih bagus Ada surat kuasa Dari ketua DPR Puan Maharani Tanda tangan Tapi wakil ketuanya Enggak Tapi Bagus Ada hikmahnya Wakil ketuanya Ditangkap Kan itu Sudah satu bukti Juga Yang lain Belum ketahuan Bukan Yang lain Wakil ketua lain Bersih Belum ketahuan Nanti ada Wakil ketua Yang ada Islanya Kasus Kadus Duren Kita Tahulah Iya Yang Sabri Yang ini Yang itu Waduh Jadi gimana Kita Negeri kita Ini Sebagai pejuang Tanpa Begini Logika Rakyat Dia akan Bergerak Sendiri Self Propeling Dia bergerak Sendiri Karena Ketidakadilan Terjadi Kalau Logika Rakyat Ini Terjadi Masif Terjadi Perubahan Tapi Ngeri Bisa Kios Nah Ini Yang saya Tidak Mau Justru Menempuh Jalur Konstitusional Jangan Ini Terjadi Luar biasa Bangsa Ini Akan Munggu Yang Penolakan Kasus Apa Sudah Sudah Pasti Dianggap Nothing Lagi Dugaan Dugaan Saya Tapi Secara Intelektual Sudah Saya Buktikan Bahwa PN Tidak Punya Kapasitas Intelektual Tidak Cukup Jadi Tidak Pantes Jadi Hakim Itu Apa Kan Hakim Itu Harus Bijaksana Kok Menolak Sepihak Yang Dari Kita Bagaimana Pendapat Dari Kita Gugatannya Diterima Iya Diterima Bayar loh Kita gugatannya Berapa Satu juta Setengah Berapa Tuk Main Terus Sekarang Suruh Bayar lagi Sejuta Untuk Bayar Ini Bukan Apa Dianggap Ditolak Ini Ditolak Ini Baya Bagaimana Rakyat Dirugikan Begini Jahat Kejahatan Pengadilan Ketua MA Kau harus Perhatikan Ini Ngeri Malik Yomidin Jangan Lupa Semua Orang Islam Pasti Hafal Malik Yomidin Karena Ada Di Surat Al-Fatihah Allah Penguasa Hari Pembalasan Malik Itu Raja Penguasa Di Hari Pembalasan Jadi Kalau Ini Nggak Dipahami Dengan Baik Akhir Hidup Manusia Kan Pasti Mati Nggak Mungkin Nggak Ada Pertanggung Jawaban Apa Pertanggung Jawabannya Makanya Habib Rejek Konsepnya Pengadilan Akhirat Saya Kurang Sependapat Itu Boleh Saja Tapi Kan Udah Meninggal Pengadilan Akhirat Jadi Sekarang Pengadilan Rakyat Pertang D Terima kasih.